Seorang pria bernama Dias Karyadila harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran diduga merupakan admin dari grup Telegram Islam Sesat. Grup tersebut diketahui berisi konten-konten terkait penistaan agama. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian Mapol Sekseran, pria tersebut mengaku menyesal. Saat diinterrogasi oleh warga, pria tersebut mengaku hanya disuruh oleh rekannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pol Sekseran karena proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi gini sebelumnya saya minta maaf buat para umat agama, muslim terutama dan buat yang kristian juga saya minta maaf atas kekronologi masalah yang berita yang beredar ya, luas. Jadi saya minta maaf setelahnya dan saya tidak akan berbuat lagi. Terus lo ngapain itu bikin bio-bio kayak gitu, kayak ngeledek ke Islam? Oh jadi itu kayak saya disuruh sama orang kayak membantu untuk menyebarkan nomor doang gitu. Kenapa lo nyamau kayak gitu? Saya kayak teman gitu ya kan, ibarat teman minta tolong. Saya bantu, ternyata saya hanya jadikan kambing hitam doang sama dia. Ya, lo nyamapain mau kayak gitu kan udah tau, udah jelek ini Islam lo gak maaf, Islam kan? Islam kan, saya makanya dia kayak sakit hati sama orang Islam kan. Terus ngapain lo bantu anjing? Iya lupa, saya minta maaf, ya tonton semuanya dan saya minta maaf buat semuanya. Atau maaf tuh gak bisa lo kan sampe itu tuh, udah kesebar semua tuh. Terus kata-kata lo juga katanya ngapain polisi ngurus ginian tuh kan? Ya, itu mau menes-menes juga. Atau maaf buat semuanya.